3 April 2021, berarti hari ini adalah genap sebulan gue memakai iPhone XS bekas sebagai daily driver. Ini adalah long term review gue dan kita akan obrolin setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Melanjutnya dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Jadi ceritanya sebulan yang lalu gue beli iPhone XS bekas di marketplace. Alasannya ada dua. Pertama, gue mau ngerasain user experience iPhone XS yang compact seperti apa. Tapi karena udah jarang banget yang jual barunya, akhirnya gue beli yang second, ya jauh lebih murah juga. Yang kedua, gue belum pernah beli iPhone second dan gue pengen tahu pengalaman beli iPhone second seperti apa, dinamikanya kayak gimana, apa aja yang harus diperhatiin, dan lain-lain. Video-video unboxing, impresi pertama, dan hal-hal yang gue pelajari dari beli iPhone di marketplace itu udah ada semua di channel ini. Gue sarankan kalian nonton video-video itu semua setelah selesai nonton video ini untuk tahu konteksnya seperti apa. Link akan ada di card bagian kanan atas atau link deskripsi. Gue tahu ini video-video yang cukup ditunggu-tunggu oleh kalian. Hampir tiap hari gue dapat DM masuk, Bang, iPhone XS-nya gimana kabarnya? Atau Bang, iPhone XS-nya masih oke nggak? Atau banyak juga yang langsung nanya, Bang, iPhone XS second-nya udah mau dijual apa belum? Dan gue selalu reply dengan tunggu video long-term review aja dulu pas ntar sebulan. Semua pertanyaan akan terjawab di situ. Gue ngerti kenapa banyak banget yang nanya kondisi iPhone XS gue seperti apa. Mungkin banyak dari mereka yang mau tahu gimana sih kualitas dari iPhone second yang dibeli di marketplace untuk penggunaan long-term. Mungkin sekarang mereka menanganan untuk beli dan menunggu review gue seperti apa. Nah dengan begitu berarti video ini harus gue kasih disclaimer dulu. Disclaimer-nya adalah yang akan gue share di video ini adalah long-term review based on experience gue sendiri dan experience yang akan kalian alami dengan produk serupa mungkin aja jauh berbeda. Kenapa? Well kondisi barang yang kita punya mungkin berbeda, skenario penggunaan kita juga berbeda. Jadi please pertimbangkan hal itu juga. Oke mari kita mulai long-term review-nya. Sebulan yang lalu pada saat gue iseng nyari iPhone XS second di marketplace, jujur gue nggak punya ekspektasi apa-apa. Cuma pengen ngerasain experience iPhone yang lebih kecil, dibikin buat konten, abis itu jual lagi. Udah itu aja. Rencana awal gue memang tidak semenarik itu. Dan akhirnya menjadi sedikit menarik pada saat gue belajar dinamika beli iPhone bekas di marketplace. Tentang battery health, tentang triu tools, tentang trik seller dalam memanipulasi penjualan dan lain-lain. Again untuk tau konteksnya tonton aja video yang udah gue buat. Dari situ gue langsung tertarik untuk bikin video long-term review dari iPhone XS ini. Ya setidaknya penggunaan selama sebulan lah. Dan menurut gue skenario long-term review memang paling cocok dibuat untuk kondisi gadget yang seperti ini. Dimana kondisinya adalah second barangnya telah dimanipulasi untuk menyenangkan pembeli dan lain-lain. Karena kalau cuma impresi pertama atau review dengan time frame seminggu sih yaudah pasti bagus. Ya gimana nggak bagus? Battery health masih dalam tanda kutip 100%. Layar masih oke dan lain-lain. Yang penonton sekaligus calon pembeli iPhone second ingin tahu adalah setelah pemakaian sebulan gimana? Masih kelihatan dalam tanda kutip bagus atau udah kelihatan zonknya? Nah mari kita jawab. Sekarang kita masuk ke overall experience gue dulu deh. Apa rasanya memakai iPhone XS second selama sebulan? Dan itu bisa gue jawab dengan menyenangkan tapi rada-rada parno. Menyenangkannya dulu deh. iPhone XS ini bener-bener iPhone yang paling cocok buat gue dari segi dimensi. User experience digenggamannya bener-bener paling perfect. Bahkan pada saat gue bandingkan dengan iPhone 12 mini yang kecilnya agak nggak masuk akal. Nah itu nanti akan ada video perbandingan antara iPhone XS dan iPhone 12 mini. Kenapa gue bilang size iPhone XS ini perfect? Well secara dimensi iPhone XS ini adalah titik temu yang pas antara iPhone XR yang agak kegedean dan iPhone 12 mini yang sangat kekecilan. User experience dengan satu tangan masih enak. Nggak kayak iPhone XR yang ya gue mesti usaha dikit lah. Dan di skenario entertainment layarnya masih cukup besar untuk menikmati konten-konten video. Nggak kayak iPhone 12 mini dimana mata gue kadang pusing karena layarnya kecil banget. Kesimpulan soal size? Hmm perfect tuh. Lalu rada-rada parno-nya kenapa? Well gue rasa ini feeling yang wajar sih saat kalian tahu kalau iPhone ini telah dimanipulasi. Yang artinya kita nggak tahu kondisi sebenarnya kayak apa, dalamnya gimana, udah diapain aja dan lain-lain. Dan ini bisa nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Emangnya dalam sebulan ini hal-hal apa aja dari iPhone XS yang bikin parno? Oke kita breakdown satu-satu. Pertama soal baterai. Ya gue tahu kalau baterai health itu jangan terlalu dipikirin. Ngapain liatin baterai health terus? Atau baterai health turun 1% aja udah panik? Ya komen-komen kayak gitu valid kalau kalian emang beli iPhone baru yang kondisinya udah terjamin. Tapi kalau kalian beli iPhone XS second umur 3-4 tahun dengan baterai health yang disulap jadi 100% kayak baru, kayaknya kalian punya alasan deh buat khawatir. Kenapa? Well karena kita nggak tahu kondisi sebenarnya dari baterai seberapa, baterai healthnya berapa persen dan lain-lain. Nah baterai health iPhone XS ini gimana dalam pemakaian sebulan ini? Oke gue ceritain runutannya dulu. Pertama kali gue beli, baterai health ada di angka 99%. Ya tentu aja ini hasil manipulasi. Dan setiap gue ngecas 1 cycle, baterai health langsung drop drastis 1%. Analisa dan prediksi gue adalah ini wajar, karena ini bukan kondisi baterai health yang sebenarnya. Dan dia akan turun terus hingga mencapai kondisi baterai health yang sebenarnya sebelum disulap jadi 100%. Dan setelah pemakaian hampir 3 minggu, dengan baterai health yang selalu turun drastis, akhirnya berhenti dan stabil di angka 91%. Yang gue prediksi ini adalah angka asli sebelum disulap. Again, ini teori aja. Dan kalau emang bener, ya lumayan oke lah ya. iPhone second dengan kondisi baterai 91%. Screen on time gimana? Well, tetap ada penurunan sih. Tapi hitungannya nggak signifikan dan masih bisa diandalkan untuk pemakaian dengan sekali ngecas dalam sehari. Skenario pemakaian gue pun masih sama. Sosmed, nonton Youtube, dan streaming. Itu yang pertama, parno soal baterai. Parno yang kedua adalah soal layar. Walaupun dalam pemakaian sebulan ini, gue nggak pernah mengalami masalah yang berarti di layarnya, tapi kekhawatiran kalau layar ini pernah diganti itu tetap ada. Ya, bugs-bugs kecil sih ada. Misalnya pas lagi edit foto di Lightroom, itu layarnya suka kedep-kedip. Tapi itu cuma sekali kejadian aja sih. Abis itu nggak pernah lagi. Lalu brightness, yang suka turun sendiri kalau abis screen lock, itu lumayan mengganggu gue sih. Tapi ini pun karena bugs di iOS 14, bukan karena iPhone XS-nya. Karena iPhone 12 mini gue pun itu mengalami hal yang sama. Nah, selain dari keparnoan tersebut, kualitas layarnya gimana? Boleh dibilang sebulan ini nggak ada problem sih. Pas gue bandingin dengan iPhone 12 mini yang sama-sama OLED pun, gambar yang dihasilkan cukup sama dan tidak ada penurunan kualitas. Yaudah, paling dua hal itu aja sih yang jadi keparnoan gue dalam pemakaian iPhone XS bekas selama sebulan ini. Itu pun sebenarnya hanya kekhawatiran karena gue beli barang yang nggak pasti. Tapi boleh dibilang, overall nggak ada kendala yang berarti sih. Dan sekarang pun gue udah sedikit lega dan percaya kalau iPhone XS ini kayaknya akan baik-baik aja deh. At least selama kurang lebih setahun ke depan. Jadi yes, melalui video ini gue akuin kalau gue salah kalau iPhone XS ini nggak bakal bertahan selama sebulan. Ternyata udah sebulan dan masih oke banget. Terus gue akuin, kalau gue salah telah mengira ini barang yang busuk banget dan gue akan menghadapi banyak masalah terkait penggunaan iPhone ini. Kenyataannya, fine-fine aja tuh. Bahkan user experience-nya mantap banget untuk sebuah iPhone 2nd. Jadi kesimpulan apa yang bisa gue berikan dari long-term review iPhone 2nd yang gue beli di marketplace ini? Well, tentu aja yang paling penting adalah beli 2nd kalau kepepet aja. Gue selalu saranin beli yang baru dengan resiko yang lebih kecil. Tips selanjutnya, selalu sadar kalau kalian beli barang yang nggak pasti. Ini ibaratnya kayak gaca lah ya. Kalau pengalaman gue selama sebulan ini bagus, tidak ada jaminan, itu akan terjadi juga ke kalian. Kemudian, ini saran yang cukup realistis sih. turunkan ekspektasi kalian. Serius, gue sedikit lebih happy karena pada saat beli iPhone XS ini, gue udah menurunkan ekspektasi serendah-rendahnya. Mulai dari dibawongin seller, dikasih barang jelek, barang nggak tahan lama, dan lain-lain. Jadi pada saat kenyataannya berbalik, dan baik-baik aja, ya gue lumayan happy banget lah. Intinya silahkan beli iPhone 2nd di marketplace, tapi tetap berhati-hati dan turunkan ekspektasi. Overall, gue happy banget dengan iPhone XS ini. Gue nggak tahu apakah ini akan buru-buru gue jual, atau masih akan gue pakai lebih lama lagi, karena experience-nya memang seenak itu. Ya, buat yang tertarik, beli iPhone XS 2nd bekas gue ini, pantengin aja Tokopedia gue, siapa tahu tiba-tiba gue pajang. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, tangan blank. Cek link di deskripsi untuk informasi di belakang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.